Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membeli dan mengaktivasi kode voucher pelatihan kartu prakerja dari lembaga skill kursus Prawita yang merupakan mitra dari KEMNAKER. Langkah yang pertama login terlebih dahulu di situs kartu prakerja, kemudian pada daftar mitra pelatihan, pilih atau klik lihat pelatihan di KEMNAKER. Untuk melihat daftar pelatihan kartu prakerja dari mitra KEMNAKER, kita bisa membukanya melalui aplikasi SISNAKER atau bisa juga mengakses situs ofisialnya melalui browser yang ada di handphone kita. Jika ingin membukanya melalui aplikasi, tentunya kita harus menginstallnya terlebih dahulu melalui Google Play Store. Jika sudah, kita kembali lagi pada tampilan halaman di situs kartu prakerja, kemudian salin terlebih dahulu nomor kartu prakerja yang kita miliki, karena nantinya akan digunakan untuk metode pembayaran pada saat membeli pelatihan. Langkah selanjutnya, klik tulisan lihat pelatihan di KEMNAKER. Kemudian pada tampilan halaman beranda aplikasi atau situs KEMNAKER, klik lagi menu atau ikon kartu prakerja. Maka akan tampil daftar pelatihan yang sudah disediakan oleh mitra kartu prakerja KEMNAKER. Kita bisa memfilter hasil pencariannya baik itu berdasarkan harga, kategori, dan lain-lain agar dapat menemukan pelatihan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah menemukan materi pelatihan yang dirasa tepat, klik judul pelatihan tersebut, kemudian klik lagi tulisan ikut pelatihan. Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran pada kelas pelatihan, klik tulisan daftar sekarang. Sebelum melanjutkan proses pembelian, kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu di situs atau aplikasi KEMNAKER dengan mengisikan data pengenal diri yang diminta. Jika sudah berhasil mengaktifasi akun profil di situs atau aplikasi KEMNAKER, kita tinggal melanjutkan proses pembelian tadi dengan memasukkan nomor dari kartu prakerja yang sudah kita salin sebelumnya, dan diikuti dengan mengklik tombol lanjutkan. Maka sistem akan mengirimkan sebuah kode OTP ke nomor handphone yang terdaftar pada akun kartu prakerja untuk memverifikasi bahwa kitalah sebagai pemilik akun yang memang melakukan pembelian, agar nomor kartu prakerja tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jika sudah berhasil memverifikasi pembayaran, maka pelatihan tersebut sudah berhasil kita beli. Langkah selanjutnya, agar kita bisa masuk atau mengakses kelas pelatihan, kita diminta untuk mengaktifasi kode voucher yang sudah didapatkan pada saat proses pembelian tadi. Salin atau catat kode voucher pelatihannya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam situs dari lembaga pelatihan yang dimaksud, yaitu skill kursus prawita, atau bisa juga dengan cara mengklik tombol mulai latihan. Pada situs di lembaga pelatihan skill kursus prawita, kita diminta juga untuk membuat sebuah akun profil terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Dan pada daftar pelatihan di situs tersebut, cari judul pelatihan yang sama dengan yang kita beli pada situs atau aplikasi Kemnaker sebelumnya. Jika sudah menemukan judul pelatihannya, klik tulisan tag diskursus dan masukkan kode voucher yang sudah kita salin atau catat sebelumnya, diikuti dengan mengklik tulisan aplikupon. Langkah selanjutnya, klik tulisan proses to check out. Kemudian masukkan nama lengkap, nomor kartu prakerja, dan nomor handphone yang kita gunakan. Setelah itu, klik lagi tulisan place order untuk menyelesaikan proses aktifasi voucher pembelian pelatihan tersebut. Maka dengan demikian, kita sudah bisa masuk atau mengakses kelas pelatihan yang sudah kita beli tadi. Untuk caranya, kita tinggal klik ikon garis 3 di samping ikon atau menu profil akun untuk menampilkan menu lainnya. Kemudian klik lagi tulisan kelas saya. Selanjutnya, kita tinggal mengikuti kurikulum pembelajaran pada kelas pelatihan yang sudah kita beli sampai dengan mendapatkan sertifikat. Apabila nantinya kita sign out atau keluar dari tampilan halaman di situs lembaga pelatihan skill kursus Prawita, dan ingin masuk kembali ke dalam kelas pelatihan tersebut, kita tinggal login menggunakan username atau email dan password yang sudah kita buat pada saat pendataran tadi. Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan tutorial penting terbaru lainnya. Terima kasih.